Trump terbukti berapa kali, dia serang alfabet, saham google turun, temen-temennya beli, besoknya naik. Semua orang membuat money dengan caranya sendiri, gitu ya. Nah, jadi ini asshole-asshole-asshole inilah yang rule the world saat ini. Jadi, ini perlu diingat bahwa kalo orang baik rule sebuah wilayah, nggak muter. Asshole yang harus rule the world. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini istimewa, sangat istimewa. Bossman, Presiden Sontoloyo Indonesia, Mardigu Wowi. Apalah banyak sekali nama-nama anda, anda seperti teroris menyamar nama. Biasanya orang-orang menyamar nama itu karena tidak mau dikenal orang lain. Atau karena menyimpan banyak rahasia, atau karena... Karena loser aja saya ini mungkin. Wah tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Justru anda ini akan merubah cara pandang orang banyak. Anyway, bro. Ini gua nanya satu hal dulu aja lah. Karena gua kemarin baru nonton video lu juga. You know what, I'm a fan of you. I watched a lot of your videos ya. Banyak sekali video lu tonton. Ada satu pertanyaan dari video tersebut. Siapa yang diuntungkan dari coronavirus ini sih sebenernya? Jadi memang di dunia intelijen yang basic, pertanyaan basic dari orang intelijen adalah siapa yang diuntungkan. It's always like that, kan? Dan yang diuntungkan itu biasanya yang bermain. Yang bermain. Gitu. Jadi kalau ditanya coronavirus, ada banyak versi. Tetapi mungkin saya lebih senang pakai data science aja. Jadi Cambridge University mengadakan research yang cukup panjang. Kebetulan salah satu profesor di sana, dokter, dokter ya. Itu adalah sahabat saya orang Malaysia. Jadi sejak Februari dia sering WA-an. Dia bilang something yang dia belum bisa nebak waktu bulan Februari. Kenapa? Karena behaviornya ini kok kayak AIDS ya. Kata dia gitu. Jadi itu ngambil imunitas. Yes. Dan kami sering kontak. Karena di dunia shadow, semakin banyak data itu semakin kita bisa menjawab banyak pertanyaan. Jadi sementara orang-orang yang diatasnya shadow tadi, yang dia perlukan adalah knowledge. Jadi orang-orang shadow itu dia ngambil data. Data di analisa jadi informasi. Informasi di strategikan jadi knowledge. Jadi bos-bos kita itu tidak memerlukan data. Mereka perlu knowledge. Jadi data-data tersebut penting. Tapi masih raw data ya. Nah, terus informasi menarik adalah ternyata ada tiga versi. Ada tiga versi yang diuntungkan? Bukan. Virusnya ini. Virusnya. Okay. Let's talk about this. Ada tiga versi. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang punya capability untuk me-enrich? Itu pertanyaan basicnya. Ya. Ternyata cuma tiga laboratorium. Satu di Amerika, satu di Wuhan, yang satu di Israel. Yang satu di Israel. Bukankah Israel adalah negara dengan jumlah korban terkecil di dunia? Masih mending. Kalau itu mungkin nggak usah dijawab. Tapi kemarin dubes Cina dieksekusi di sana gitu kan. Dubes Cina di Israel dieksekusi. Jadi, the games ini mau kemana? Gitu ya. Jadi, kita lihat apakah ini teori konspirasi? Ataukah ini memang loose cannon? Loose cannon tuh misalnya gini. Sekali lagi, ini mungkin diskusi awalnya mungkin terlalu berat karena kita membicarakan hal-hal yang disebut dunia lebih ke shadow atau dunia intelijen gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada sebuah organisasi yang namanya ISIS gitu ya. ISIS ini adalah sebuah organisasi, nanti kita jawab sampai ke malu corona atau virus tadi. ISIS ini adalah dalam dunia intelijen kita menyebutnya adalah hornet-ness. Nah, kita lompat dulu ya. Jadi, saya kalau mau menceritakan ini agak panjang sedikit. Hornet-ness ini di zamannya Pak Harto sering kita melakukan hornet-ness. Contohnya, dulu ada Gali, geng anak liar, Petrus, itu mengeksekusi preman-preman gitu ya. Tapi ada satu kelompok yang disisain. Boleh disebut nggak ya? Nggak usah juga kita tahu ya. Oke, oke. Nah, kelompok ini kenapa disisain? Karena nanti orang-orang yang tidak terdata, pasti merapatnya ke sini. Nah, disini baru kita ngapang, ini namanya hornet-ness. Nah, tujuannya apa hornet-ness ini? Jadi, dark side itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikontrol. Oke. Tapi kan dibentuk? Dibentuk dengan sengaja supaya dikontrol. Supaya bisa dikontrol. Supaya dikontrol. Jadi intinya kita butuh sebuah ketakutan. Supaya ada kekuatan yang bisa mengontrol. Jadi kalau kita tanya BNN, dari 100 bandar, mungkin 150 dia tahu. Iya. Tapi kalau dihilangin, 150-150-nya, itu besok muncul lagi yang mana? Nggak terkontrol. Ah, oke, 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 oke. Itu namanya hornet. Jadi disisain sedikit, tapi ngontrol. Kamu daerahnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, gitu ya. Tapi gua tahu lu siapa. Tapi tahu siapa. Selama bagi permainnya rata, gitu ya. Oke. Iya, 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 iya. Nah, ISIS juga dicerita, ini Israel kalau diserang sama... Israel negara kecil diserang sama banyak, ini habis dia. Maka dia harus menciptakan sebuah... Hornetness tadi. Musuh lagi. Hornetness tadi. Tapi kan ini nggak menyerang Israel. Nah, inilah nanti buat ngumpul. Nah, ini di eksekusi, gitu ya. Dulu ada Pam Suwakarsa. Dan ini kalau diceritakan Indonesia, lompat lagi. Itu adalah bagian... Jadi ngelola negara itu tidak sesederhana ngelola sebuah wilayah seperti... Nah, betul, betul. Nah, ada hal yang gini. Nah, sekarang bicara dunia, nih. Tapi boleh gua potong dulu nggak? Kalau kita bicara tentang ISIS, terus lu nyambungin dengan Israel. Bukankah katanya konon kabarnya bahwa ISIS itu juga sebenarnya buatan Amerika? Sure. Nah, itu yang mau kita ini. Bahwa ISIS adalah buatan MI6, buatan Inggris, buatan Mossad, sama buatan CIA, gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan Israel? Israel ini adalah proksinya Amerika. Proksinya Amerika? Iya. Nah, jadi Amerika itu selalu punya namanya enemy-centric approach. Amerika itu sebuah negara yang harus menciptakan musuh. Mulai dulu setelah Perang Dunia Pertama, diciptakan Cold War. Musuhnya dari Uni Soviet, Uni Soviet gagal. Terus dia mencoba membangun Islam yang menjadi... Ini ternyata Islam gagal karena Islam nggak ada bentuknya. Islam cair. Oke, ditinggalin. ISIS ditinggalin, terus bangun China, gitu. Nanti, bahkan dulu kita punya skenario di 2014 itu, rencananya Indonesia akan dibangun cepat besar seperti China. Begitu China selesai perang tahun 2050, Indonesia perangnya sama Amerika, gitu. Amerika perlu enemy. Why? Karena dengan enemy tersebut, kan 25% income-nya Amerika datangnya dari military war atau military complex. Perang itu bagi dia adalah mesin. Perang itu adalah mesin? Mesin. Karena dia bisa printing money. Artinya kalau lu bicara perang, artinya ini perang beneran? Perang itu dibagi enam atau tujuh kalau di dunia academy ya. Jadi ada satu per tujuhnya adalah kombatan. Kombatan itu pakai bedil. Tapi kan ketika bro tadi lu bilang bahwa ini kan ada senjata. Tadi kan begitu kan. Kalau senjata artinya perang beneran? Senjata itu biological weapon aja senjata. Biological weapon aja senjata? Virus. Gitu ya. Oke. Terus ada... Ini senjata itu tidak harus bedil. Gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya menyerang Indonesia ketika 2050 Indonesia dibuat menjadi luar biasa. Lalu diperangi. Ini bisa macam-macam dong perangnya. Bukan belum tentu dijajah lagi kan? Belum tentu bedil-bedilan. Belum tentu bedil-bedilan. Iya betul. Bisa saja perang dagang, perang apa? Perang financial war. Why won't you bikin perang financial war kalau seandainya dia memang udah mengontrol Indonesianya atau mengontrol Cinanya? That's how they make money. Jadi contohnya gini. Trump itu, itu presidennya ASO. Bener gak? Assume saya Trump gitu ya. Brother, Daddy adalah sahabat saya. Saya presiden Indonesia nih. Saya bilang gitu. Saya bilang, bentar lagi gue mau serang Alibaba nih. Gitu. Maki-maki gue serang dengan powernya gue. Ntar kalau di bawah lo beli sahamnya ya, kita bebelah. Faham? Trump terbukti berapa kali. Dia serang alfabet, saham Google turun, temen-temennya beli, besoknya naik. Everybody make money dengan caranya sendiri. Gitu ya. Jadi ini ASO, ASO, ASO inilah yang rule the world saat ini. Jadi ini perlu diingat bahwa kalau orang baik rule sebuah wilayah, gak muter. ASO yang harus rule the world. Ini just illustration ya. Suatu hari nih. Mata bilang, mata kita bilang. Eh lo tau. Kalau gak ada gue, manusia ini gak ada apa-apanya karena dia gak bisa ngeliat gitu ya. Tangan bilang. Enggak. Kalau gak ada gue, gak ada tanda tangan, gak ada yang segala macem. Mata gak penting. Tangan yang penting. Kaki bilang. Kalau gak ada kaki gitu ya. Lo gak bisa jalan manusia gitu segala macem. Semua berdebat. Jantung bilang, darah bilang gitu. Semua menunjukkan kekuatannya. Asshole. Si lubang pantat nih. Didiem aja. Dia gak ngomong. Satu hari gak puh. Dua hari tiga. Lima hari gak puh apa yang terjadi. Palak, pusing, mata ini segala macem. Oke lah. Begitu jalan. Semua orang. Semua orang. Semua orang. Semua orang. Semua orang. Oke. 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 Jadi intinya adalah. Membutuhkan sesuatu. Berarti. So you're talking about. This is all business then. This is all business. Ini ada uang disana. Ini kan artinya sama seperti mafia obat. Iya dong. Sekarang kita berbicara. Sekarang kita berbicara. Ini kan sama seperti mafia obat. Kalau narkoba itu dilarang dimana-mana. Tapi obat boleh kan. Dimana-mana kan. Saya berbicara tentang obat kolesterol. Contohnya statin dan sebagainya. Itu ada loh. Risetnya bahwa itu. Penelitiannya yang bawah 10% dan sebagainya. Itu ternyata bohong. Itu hanya 1% dan sebagainya. Tapi kenapa statin sekarang semua orang kolesterol harus pakai. Because everybody yang ada di dunia ini menggunakan statin. Dan statin mengumpulkan obat yang luar biasa penghasilannya. Terus diturunin ratingnya supaya. Misalnya 200 dulu aman gak? Sekarang 180. Supaya orang. Kolesterol itu kan dulu dari 250 kan. Diturunin jadi 180 jadi 200. Jadi bapak saya gak tau ya. Makin sensitif. Supaya orang. Supaya orang akhirnya menggunakan statin. Itu bisnis as usual. Itu yang saya mau bilang. Bahwa dunia ini kalau kita gak kenal. How the world work. Cara dunia bekerja. Kita lose. Kita lose. Kita ini dalam arti bangsa ya. Kita ini bangsa. Atau kita as personal. Bangsa dong. Bangsa. Jadi mulai dari. Seterata terbawah sampai. Numero uno. Pejabat yang nomor satu di Indonesia gitu. Oke. So you're talking about misalnya sekarang yang dicari musuh adalah Cina artinya. Saat ini. Dengan Huawei kemarin kena. 5G nya kena. Itu cuma salah satu tool mereka. Salah satunya. Apakah mungkin rumors 5G itu menghancurkan imunitas tubuh itu juga dibuat oleh Amerika? Selalu. Itu namanya propaganda. Itu namanya propaganda. Agitasi adalah mengajak. Provokasi mengajak dan bergerak. Propaganda. Propaganda adalah changing mindset. Ini propaganda dimana-mana. Cina melakukan propaganda. Cina Tiongkok. Tiongkok ya bukan Cina sebagai ras ya. Saya gak ada masalah sama ini. Kita Tiongkok sebagai country. Negara ya. Kita bicara negara ya. Negara. Amerika sebagai negara. Itu punya agenda. Nah propaganda adalah how they communicate. Gitu. Jadi isinya. Ya bullshit semua. Bullshit semua. Dan orang-orang yang dibawa tidak mengerti dan hanya dipermainkan. Agar. Ya oke. Dan banyak banget whistleblower, whistleblower yang akhirnya Facebooknya dihilangkan, Youtubenya dihilangkan dan sebagainya. Itu terjadi. Bener gak? Iya, iya. Makanya. Tapi lu gak menjawab pertanyaan gue bro. Oke. Dari semua ini akhirnya siapa yang menurut lu pembuat dari, Assume bahwa ini dibuat ya. Atau lu percaya bahwa virus ini dibuat. Oke. Berdasarkan data dari sahabat saya sebagai profesor di Cambridge University. Saya confirm bahwa ini adalah dibuat. Ini adalah dibuat. Who will benefit daripada ini semua. Betul. Itu ya. Nah. Menurut gue secara pribadi, kita ini membelah lagi ada nasionalis, ada globalis. Nah. Ini yang harus membedakan ya. Trump itu nasionalis. Si Jinping itu nasionalis. Tapi banyak pejabat di Indonesia adalah globalis. Itu harus dibelah-belah. Globalis ini gak punya religion. Dalam arti uangnya. Uangnya dia gak punya religion. Uangnya gak punya country. Dia bisa kemana aja. Dan mereka ini banyak orang berpaspor hijau. Tinggalnya di Singapura. Bisnisnya di Australia. Marketnya di China. Financial company-nya yang membiayai dia adalah di Wall Street. Kantornya di Hong Kong. Ini global citizen. Dia gak punya nasionaliti. Nah. Kita tahu bahwa sejak tahun setelah. Gue harus memorizing sedikit. Setelah Ronald Reagan. Partai Republik. Penggemar perang. Partai Demokrat. Oh masih Bush. Senior. Kemudian Demokrat jadi presiden yang namanya Clinton. Clinton nomor 47 waktu jadi presiden. Dan ingat. Bersama dia adalah globalis saat ini. Jadi seumur dia adalah si Bill Gates. Bener gak? Mereka born di tahun 50 yang sama. Pada saat ini globalis baru muncul. Di tahun 90-an ini. Globalis baru muncul. Nah. Inilah yang. Globalis ini berpikirnya gampang. Mereka punya namanya global supply chain. Jadi cari termulah terbaik-terbaik-terbaik. Dia kontrol semua. Jadi Amerika dengan high road-nya. Itu punya global supply chain. Cina punya global supply chain yang namanya OBOR. Tuman disini global supply chainnya tidak produksi. Tidak barang. Tapi money yang muter. Uang yang muter. Uang. Karena itu dia menggunakan loan pinjamannya. Ya oke. Yang kita sebut. Balik lagi kita ke. Who's benefiting. Jadi. Kita percaya bahwa dunia farmasi. Itu darlingnya adalah Obama. Karena Obama punya Obamacare selama 8 tahun. Dunia farmasi dulu. Tajir melintir. Gitu ya. Setelah Trump menjadi presiden. Dia tebas ini Obamacare. Yang darlingnya Trump adalah. Industrial. Military Complex. Gitu ya. Ini. Bahasa sunanya nyere hati nih. Pasukan sakit hati nih. Gitu. Mereka mendesain bahwa. Gue harus revenge. Gitu ya. Siapa di belakang. Siapa lawani Obama nanti. Aduh kok gue lupa. Joe Biden. Joe Biden itu bukan CDC di belakang dia ya. Yes. Yes. That's true. Jadi. Dia juga adalah. Komisaris dari banyak farmasi. Ya. So basically. Kalau misalnya. Donald Trump nanti tidak terpilih lagi. Vaksin bisa keluar dong. Itu gue mau ngomongin tuh. Barusan. Jadi. Itu key. Yang membuat orang bilang. Demokrat harus menang. Karena globalis di belakangnya. Globalis farmasi ya. Di belakang dia. Dan ini jadi bargainnya. Karena itu Trump. Gimana cara Trump melawan. Dia fight sama. China. Tapi garansi. Dia gak akan perang. Tapi China surrender. In a way ya. Karena dua-duanya pedagang nih. Nah. Begitu dia menang perang. Nah. Disini. Seninya. Gitu. Ini kan berarti. Skenario satu. Skenario satu adalah. Bahwa disini. Ini adalah buatan Amerika artinya. Ini adalah buatan Amerika. Am I right? Am I right? Jadi. Dari. Dari tiga virus yang ada ya. A. B. C. Gitu ya. A ini rootnya akarnya emang Amerika. Amerika. Jadi yang. Dan ini bukan Trump. Bukan Trump. Bukan Trump. Bukan Trump. Bukan Trump. Dia tidak setuju. Dan dia mau buka dan sebagainya. Gimana? Oke. Let's go with skenario satu. Ini adalah buatan Amerika. Tujuannya adalah untuk. Satu. Ya itu tadi globalis. Mencari duit dari farmasi. Itu. Satu. Dan menjatuhkan Trump. Betul. Oke. Let's explain. Pertanyaan semuanya. That's true. Nah. Artinya kalau misalnya ini terjadi. Apakah IMF ada di belakang ini? Ini benda lain lagi nih. Benda lain lagi ya. Benda lain lagi. Oke. Let's talk about that later dah. Later. Oke. Nah. Gimana. Trump bisa mengatasi ini. Kalau tidak ada. Solusinya. Berarti kalau begitu. Trump hancur. Gara-gara ini. Atau dia. Ada tidak kemungkinan untuk Donald Trump. To reverse these things. And win. Saya sebenarnya. Di tengah-tengah ini. Saya sebenarnya pengen. Ingin. Ingin. Kita take the moment. Indonesia ini ngambil moment. Untuk nyalip di tikungan. Mereka ini lagi perang. Ini moment untuk Indonesia ngambil. Jadi Indonesia jangan nunggu. Virusnya belum datang gitu ya. Kita. Terlalu nunggu. Jadi gini. Ini yang dilakukan Trump. Akan dilakukan. Jadi kita udah. Udah mulai memprediksi. Jadi gini. Sebenarnya Indonesia harus memiliki. Sebuah. Eee. Koefisien. Yang. Gimana caranya. Supaya. Kita menang. Lawan. Virus ini. Kita kemarin. Menyatakan diri kita. Berdamai. Gini. Kalau saya berantem sama Mas Deddy. Saya milih berdamai. Artinya. 12 pihak sepakat berdamai. Iya. Ini artinya. Saya pakai bendera putih. Mas Deddy nya bilang. Gue sikat. Lu bener ya. Virusnya memang nyikat terus aja. Damainya dimana gitu. Gak ada damainya ya. Gak ada. Dari sisinya gak. Sebenarnya lebih lu menyerah. Dibandingkan lu berdamai gitu kan. Nah. Bagi saya lucu. Kata damai ini menjadi tidak relevan. Karena musuhnya gak. Gak. Kita gak komunikasi dengan dia. Itu. Kalau menyerah lain. I'm surrender pakai bendera putih. Tapi dia juga gak ngerti bendera putih. Artinya apa gitu ya. Nah. How to beat the enemy gitu ya. Musuh kita ini yang disebut. Ini bukan musuh Indonesia loh. Ini musuh humanitarian. Nah. Yang kita. Mau usulkan nih sebenernya. Ke gugus tugas segala macem adalah. Yuk kita punya rumuh sendiri. Jadi kita sepakat pakai herd immunity. Udah. Ya. Kita pakai self defense kita. Pakai heredity kita. Pakai imunitas kita sendiri gitu. Nah. Tapi disini yang. Kita cuma memisahkan. Mana yang bisa berenang. Mana yang gak bisa berenang. Gitu ya. Yang gak bisa berenang. Adalah kalau kena. Covid. Chance survive nya cuma 20%. 80% akan meninggal misalnya. Nah yang 99,9 tadi. Yang bisa berenang. Itu. Chance survive nya 99%. Iya. Nah. Gimana cara misahnya gitu ya. Nah. Sebenernya gini. Di data kematian itu. Ada. Post mortem. Gitu ya. Di data yang sakit. Itu namanya ada anti mortem. Ambil ini data. Anti mortem sama. Post mortem tadi. Nanti ketemu sebuah delta. Equilibrium yang. Oh yang sakit panu. Tingkat kematiannya 99%. Hmm. Yang ini ini ini. Enggak gitu ya. Nah makanya yang sakit panu. Langsung di corner semua. Ya. Bukankah itu yang mau dilakukan. Bahwa orang-orang berusia 45 tahun ke bawah. Atau 50 tahun ke bawah. Sudah mulai nanti bisa bekerja lagi. Itu. One of the way. Tidak. Tidak. Itu karena tidak pakai. Saya mau nanya. Koefisiennya. Risetnya mana gitu maksudnya. Iya. Risetnya apa gitu. Iya. Oke. Itu gak begitu gitu. Oke oke. Nah itu. Kita mau data sains itu kira-kira. Ya. Tapi kamu tahu deh. Bahwa herd immunity. Ini buat orang-orang yang ngerti herd immunity. Itu kan artinya sekitar 80% orang harus terkena dulu. Atau harus imun dulu dengan coronavirus ini. Yang bisa dilakukan dengan dua cara. Yang satu adalah vaksinnya sudah ada. Makanya terjadilah herd immunity. Kalau tidak salah itu ada di misul. Dulu penyakit misul juga seperti itu. Cacar. Cacar. Nah yang kedua adalah harus semua orang kena dulu. Bukan semua ya. Majority kena. Maka terjadilah herd immunity. Karena yang belum kena ada di tengah-tengah. Dan mantul-mantul. Kan sistemnya gitu kan. Ada blue dot. Ada red dot. Ada yellow dot. Mantul-mantul gitu ya. Betul. Nah yang jadi masalah. Karena yang sekarang diperbincangkan adalah. If we do herd immunity. Maka rumah sakit kita tidak cukup untuk mengontrol orang-orang. Jebret sakit semua pada saat itu. And what? You're gonna let them die. Kalau kita udah pisahkan tadi yang bisa berenang sama yang gak bisa berenang. Sebenernya tidak pakai ke rumah sakit. Kenapa bisa gak ke rumah sakit? Karena mereka diisolasi sendiri. Karena diisolasi sendiri. Karena memang chance-nya dia untuk survive-nya udah besar. Yang panuan ini. Yang gak bisa berenang ini. Yang chance-nya ini. Tapi kalau udah dipisahin seperti tadi. Ketemu koefisiennya. Kan sekarang kita. Oh mungkin yang kira-kira penyakit asma. Kira-kira. Katanya. Nah itu loh. Yang saya gak senang tuh adalah katanya. Menurut riset. Kenapa Indonesia gak punya lembaga riset sendiri. Atau yang kita yang. Ya kita yang menyatakan gitu. Saya tuh capek kalau apa-apa. Menurut Cina. Menurut Amerika gitu. Kapan percaya sama bangsanya sendiri sih gitu. Itu yang saya mau challenge sekarang ini ke pejabat sekarang. Percaya sama bangsa sendiri. Ini bisa kok dihitung gitu ya. Karena itu kita mau tanya. Virus yang ke Indonesia itu virus A, virus B, atau virus C. Karena banyak katanya virus-virusnya berbeda-beda juga. Itu makanya. Berarti kan post-mortemnya dan anti-mortemnya harus punya sendiri. Eklibriumnya kita sendiri anyway gitu lah. Kira-kira. Yang menarik adalah kemarin gue membaca sebuah artikel juga. Dan ada kata-kata juga dari dokter Ronda. Gue lupa namanya. Dokter Ronda Patricks. Dokter Ronda Patricks. Dia mengatakan bahwa dia di Indonesia. Ini udah tau di Amerika ya. Dia mengatakan data di Indonesia. Orang yang meninggal karena Corona virus. 98 persen. 98 persen adalah orang-orang dengan vitamin D division. Padahal kita kelebihan matahari. Ya. Tapi kan gak bisa karena kita di rumah saja. Itu yang bagus. Waduh. You talk to government lah. Tapi itu dia ada datanya. 4 persen sufficient vitamin D nya. Almost 100 persen orang yang meninggal. Itu karena kekurangan vitamin D. Yang mana UVB dan sebagainya. Dan sebagainya. Makanya pemerintah kita juga menyarankan untuk jemur. Tapi kan disini yang dicanangkan adalah penggunaan masker. PSBB dan sebagainya. Ya kenapa tidak dicanangkan bahwa imuniti, imuniti, imuniti. Bahwa you know what vitamin D sangat penting. Lu olahraga sangat penting. Tidur. Saya pikir itu imuniti yang akhirnya harusnya menjadi daya tahan tubuh kita. Gua suka. Sebelum virusnya dikembangkan lebih parah lagi ya. Dan akhirnya tidak ada hubungan dengan imuniti. Mati aja lu kalau kena. Maksudnya. Itu mungkin bro. Itu mungkin. Tapi coba kita lihat. Berapa banyak kempen tentang olahraga. Berapa banyak kempen tentang makanan sehat. Berapa banyak kempen tentang vitamin D dan cahaya matahari. Ya berapa banyak. Padahal jauh lebih murah itu daripada swab test. Jauh lebih murah itu dibandingkan beli masker. Walaupun masker kain sekarang gratis gitu kan. Tapi kan dicanangan pemerintah adalah itu. Saya tahu. Saya paham bahwa pemerintah juga stres kalang kabut dan gak tau masih gimana. In fact kemarin gue mencoba untuk mengirim video ini ke Pak Mahfud MD. Oke. Pak saya punya video begini. Dan ini dokter bukan sembarangan orang. Dia tidak bicara tentang konspirasi. Dia bicara tentang fakta. 98% orang meninggal karena vitamin D. Kekurangan vitamin D di Indonesia. Iya. Gue takutnya gue ngomong begini. Nanti vitamin D akhirnya harganya jadi naik. Matahari gak ada yang mahal kok. Siapa yang kenapa. Tapi kan tidak bisa jalan ke luar kan. Iya benar benar. Nah oke. Nah ini menarik. Tapi you're not answering me. Apa yang bisa dilakukan Trump untuk melawan ini? Oke. Kalau we are on the Trump side. Kalau kita ada di Trump side. Jadi ini kita berandai-andai berdasarkan data yang ada dulu ya. Data might change everyday gitu ya. Jadi saat ini Trump itu memanggil 13 shadow man. Jadi dulu dia kan sangat mengidolakan Ronald Reagan. Bahkan make America great again adalah moto kampanyenya Ronald Reagan gitu ya. Nah masterpiece nya Ronald Reagan itu ada dua. Nomor satu adalah dia punya 13 orang shadow man. Bener-bener shadow gak tau siapa dia. 13 nya mendesain dan tidak ada orang tau. Terus dia operate untuk menggagalkan atau membubarkan USSR atau Soviet. Sorry bro sebelum lu lanjut lagi. Please remember that. Tapi ini penonton kita masih akan bertanya-tanya. Mungkin ada yang ngerti. Ada yang gak ngerti. Ini kita bicaranya Illuminati atau bukan? Oke. Menarik. Illuminati adalah sebuah pemahaman enlightenment. Illuminati kan pencerahan sebenarnya. Dimana di tahun masa gelap dark side nya sisi Eropa dulu. Orang-orang yang free thinker-free thinker ini illuminate. Ini yang membuat ide-ide ini dan semacam. Jadi Illuminati gak ada hubungannya sama money. Dengan kekayaan. Ini adalah free thinker yang ide-ide. Ini adalah hal yang berbeda ya. Iya jadi sains itu banyak Illuminati. Jadi bagi seseorang yang mengontrol vaksin. Atau mengontrol coronavirus itu Illuminati dia. Tapi dia kill other people gitu ya. Oke oke oke. Tapi ini shadow man-shadow man ini bukan itu maksudnya ya. Bukan. Kita tidak bicara itu ya. Dia mendesain gimana caranya. Karena kan ada negara itu ada struktur gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengajari bahwa. Kadang-kadang kita harus bergerak shadow atau non-struktur gitu. Nah ini bergerak non-strukturnya 13 ini berhasil menggagalkan. Atau berhasil Soviet bubar aja. Tahun 89-91 dengan dikeringkannya mata uang dan sebagainya. Nah ada satu masterpiece yang mereka tinggalkan adalah. Reagan dulu ada kesepakatan dengan Teng Xiaoping. Dimana 40 tahun setelah kesepakatan itu. Cina berjanji. Tiongkok berjanji untuk menjadi negara demokrasi. Demokrat. Demokrasi ada di China itu sebenarnya gak mutlak. Hanya ada pemilihan langsung aja gitu ya. Jadi nanti mungkin kepala daerah pilih langsung. Sudah. Tapi PKC, Partai Komunis Cina, pemilihan segala macem. Dia terserah. Dia masih itu. Nah itu masih dikawal. Sampai bus masih dikawal. Kemudian setelah tahun 90-an. Nah China ini pintar sekali. Di tahun 89 ada buku yang menarik. Judulnya The New Tiananmen Papers. Oke. Tahun 89. Tahun 89 tuh Deng Xiaoping dihadapkan sama. Mau demokrasinya mau dijalanin sekarang. Atau 11 petinggi politbiro bilang. Kalau lu jalanin potong 11 petinggi ini. Deng akhirnya oke oke oke. Lu maunya apa? Dia bilang gitu. Fuck IMF. Fuck World Bank. Gitu. Terus. Kita create our own money. Karena itu dia punya kedua sistem. Ada Remi, ada Yuan. Nanti saya mau cerita sampai sana aja deh. Nah. Kesebelas inilah yang akhirnya membuat grand plan. China 40 tahun ke depan. Nah di tengah-tengah itu dia main dua kaki nih. Jadi pada saat Amerika punya kesadaran tentang globalis. Amerika langsung pindahin pabriknya ke China. Itu pintarnya China. Karena China adalah imitating country. Semua ditiru. Jadi bukan amati-tiru modifikasi. Amati, tiru. Plok. Gak usah pakai modifikasi. Gak usah. Amati, tiru. Plok. Udah ngikuti gitu ya. Nah. Itu yang dilakukan. Ternyata. China itu punya. Kan ala bisa karena biasa. Akhirnya dia dari imitating country menjadi mastery. Akhirnya menjadi innovation country sekarang. Gitu ya. Karena itu saya kalau di. Kalau kenapa saya suka di dalam video. Atau di Youtube saya. Di tengah ngomong. Saya selalu nyentil pemerintah tuh kadang-kadang bilang. Kenapa kita gak bisa seperti itu gitu maksudnya. Kenapa sih lu gak izinin imitating. Imitating aja. Oh ini gak boleh nih nih lu. Pura-pura gak tau aja. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Tidak setuju begini-begini. Tapi udah niru. Gitu ya. Asik-asik aja di bawah itu. Jadi kita main dua kaki gitu loh. Jadi kalau orang putih banget yang menjadi pejabat ini. Gak pas deh. Gitu ya. Putih tuh di depan, di belakang mah. Kita orang main-main juga gitu ya. Ya gitu. Nah. Akhirnya. Pindah. China jadi negara besar. Gitu ya. Nah. Waktu itu Amerika masih fokusnya di energi. Jadi dia apa-apa ke Timur Tengah. Mengontrol Timur Tengah. Karena. You control energy. You control the country. Gitu ya. Nah dia. Sibuk-sibuk-sibuk ternyata. China membangun infrastruktur industri dan lain sebagainya. Mereka berpisah ada tahun 2008. Pada saat Olimpiade China. Gila nih China. Dalam 20 tahun saja China menjadi besar. Gitu ya. Nah mereka kaget. Ternyata. Menjadi superpower. Terus sekarang rekeningnya mereka di 2017. Udah di atas Amerika. Surplusnya. Amerika bilang. Eh gak bisa. Karena Amerika tuh punya. Foreign policy. Jadi George F. Cannon. George F. Cannon adalah. Menteri luar negerinya. Amerika yang tahun 40-an. Membuat namanya Long Telegram. Buku. I'm sorry. Brother. Gue tuh baca buku so many. Setiap bulan. Jadi gue harus apa-apa refer buku. Refer buku gitu. Oke oke oke. Nah judul bukunya Long Telegram gitu ya. Nah disini. Cannon bilang bahwa. Amerika tuh 5,7 persen penduduk dunia. Tapi menguasai kekayaan 60 persen. We want to keep it that way forever. Jadi. Dari tahun 40-an emang udah diset. Bahwa Amerika tuh yang cuma 5,7 persen penduduk dunia. 60 persen kekayaannya harus. Now is it beaten by China? No. Jadi gini. Memang secara country. Amerika 25 persen. Tapi Wall Street. Menguasai 45 persen. Jadi 65 persen masih. Masih. Dan Amerika negara swastal brother. Bukan negara. Nah ini harus diingetin lagi. Ya 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 ya. Jadi swastanya dia emang gede. Jadi. Saya bisa cerita tanpa panjang. Ini negara swasta. Tetep 65 persen. Jadi toh. Tencent. Alibaba listingnya dimana? Di Shanghai atau di. 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 Di Wall Street. So who owns. Gitu ya. Jadi kenapa dia memuji. Mark Zuckerberg. Memuji Warren Buffett. Si Jack Ma. Sama lah. Kalau perusahaan gue di invest juga. Gue kan memuji terus. Zuckerbergnya kan. Because dia yang punya nya gitu. Nah. Ini harus. Dunia harus melihat bahwa. Bukan China yang. Yang. Yang ini. Tapi ini ada sebuah kesimbangan. Nah yang mau dikontrol Amerika itu adalah. Surplusnya tadi. Eh. Too much. Gue mau. Mau balancing. Dia naikin dengan trade gitu ya. Ini cuma mau. Mau rebalancing aja. Rebalancing ya. Gitu. Artinya Amerika tidak menerima bahwa China maju dengan begitu pesatnya kan intinya kan. Dia dia. Ya. Kalau itu masih demokrat yang jadi presiden. Karena mereka enjoy. Karena pabriknya semua di Amerika. Mereka. Mereka. Mereka nambah kaya. Tapi. Trump tidak terima itu. Karena secara country nya turun. Secara country nya turun. Malah China yang naik. Cina yang naik secara country. Tapi secara swasta Amerika naik gitu. Betul. Tapi kan dia takut kan. Intinya Amerika tetap takut. Betul. Ya. Tapi. Oke. Assume bahwa ini dibuat memang dan sebagainya. Lalu Trump gak bisa ngapa-apain dong sekarang. So what? Dia akan kehilangan sekarang? Tidak. Jadi gini. Trump itu. Pengusaha gak ada matinya. Basenya dia pengusaha. Dia ngambil temen-temen yang tadi 13 Shadow Man itu ternyata 8 masih hidup. Hmm. Sekarang udah seminggu ini di Oval House. Di Oval Office. Di West Wing. Everyday sama 8 orang ini dia berdiskusi. Makanya saya bilang. Waduh. I wish I know apa yang di omongin di dalam itu. Karena pasti ini game changing banget. So there is a plan. There is a plan. There is a plan. Hmm. Wow. Ini yang. Jadi saya berharap. Wah gimana ya. Kalau ada Pokemon gue masuk kesana gue pengen denger tuh. Karena. Bagi orang kayak gue adalah data is everything. Bener gak? Ya ya. Kita gak bisa ngomong kalau kita gak punya datanya itu juga ya. So. So basically disini mengatakan bahwa. Trump tidak akan menyerah begitu aja. Artinya. Jadi saya malah curiga. Malah curiga. Jadi FDR. Franklin Delano Roosevelt. Sekali lagi. Saya ngomong Amerika bukan berarti karena. Amerika minor banget ya. Saya ingin. How the work. Worknya saya harus kasih tau gitu ya. Jadi FDR. Franklin Delano Roosevelt. Itu waktu tahun perang dunia kedua. Untuk tidak. Menjadikan ada. Apa namanya. Election. Dia deklar war. Jadi dia presiden tiga kali di Amerika. Ya ya. Tiga setengah kali malah. Gitu. Karena ada kejadian-kejadian seperti itu. Maka diundur dan sebagainya. Ya you know lah. Jadi kira-kira terang mungkin lakukan itu gak. Oh. Kalau lihat dari. Narsismnya dia. Psikologi dia. Dan. What's in it for me. Psikologinya dia. Ya. Are you. Are you saying that it can be a war. Yes. To China. To China. To China. Dan ground floor nya. Battlefield nya adalah Laut Cina Selatan. And you're talking bedil-bedilan. Bedil-bedilan. Jadi karena itu perangnya kan naval. Perang laut ya. Perang laut. Jadi kita tahu bahwa. Kita sekarang secara fakta. Bisa lihat kok di Google Earth. Equipment-equipment China sudah ke pantai timur. Dan navalnya sudah Seven Fleet. Ada empat apa. Seven Fleet adalah armada ketujuh. Dulu namanya USPACOM. United States Pacific Command. Sekarang United States Indo-Pacific. Indo-Pacific. Indo-Pacific ini. Ini jendal bintang empat. Sudah duduk di sana. Bahkan yang dari Six Fleet. Dari Eropa sudah mulai merapat. Jadi mereka sudah stand by. Nah. Mungkin misilnya China akan merubukan. 70% navalnya ini. Tapi ini kalau ditembak ini. Shanghai rata tanah. China nggak berani ngambil resiko itu. So what China do? Pasti negotiate. Karena Xi Jinping pedagang. Trump pedagang. Artinya kalau negotiate. Oh tapi masalah. Masalah presiden pemirunya jadi mundur. Menurutku. Kan itu November. Makanya saya selalu bilang. September is key point. Untuk memenang Trump atau tidak. Dia kencang sekali. Karena itu kan. Mike Pence. Pompeo. Dia terus melakukan lobby-lobby. Oke. Gitu. Ini kita bicara geopolitik ya. Ini kita berasumsi juga lah ya. Kita berasumsi juga. Berasumsi. Selain Trump lakukan itu. Apapun yang Trump lakukan dengan China. Misalnya ada perang lain. Ada apa hanya. Untuk mempertahankan kekuatan Donald Trump. Tidak akan mengubah bahwa. Virus ini akan diselesaikan kan. So this is nothing to do with the virus. I agree. Kalau misalnya memang lawannya Trump. Yang mengontrol virus ini. Artinya vaksinnya juga tidak akan keluar. Dan sebagainya tidak akan keluar. So what happened with us. Interesting. Inilah yang harus kita sebut bahwa. Kita harus ambil ini sebagai sebuah opportunity. Opportunity lagi. Gitu. Jadi virusnya tidak akan selesai. Oke. Kita menyelesaikannya. Dengan cara kita. Dengan cara kita. Dengan cara kita. Jadi kita. Kita harus melihat. Ini ada war. Gini. Ini semua war. Ada biological warfare. Yang namanya virus. Ada military warfare. Yang namanya perang bedil-bedilan. Betul ya. Jadi saya minta dengan amat sangat. Jadi gini. Saya selalu berkata. Dan itu di video kencang sekali. Bukan untuk menyindir pemerintah. Saya menyukai negara ini. Dan jangan ragukan. Gitu ya. Karena itu saya gak pengen negaranya itu belah tiga. Seperti protokolnya Ghost Fleet. Gitu. Di belah tiga protokolnya. Peter Sengeh. Saya pengen gak tau penulis Ghost Fleet tersebut adalah. Chiefnya CIA. Guru besar ini. Jadi kalau itu protokol di jalan di belah tiga. Nah saya gak pengen hal itu terjadi. Karena lemahnya memahami geopolitik. Gitu ya. Nah. Jadi. Warfare ini sebenarnya kita punya key point. Gitu. Key point. Yang saya bilang. If I'm number one person. Maka game. Gamenya gak kayak gini nih. Gitu ya. Contohnya gini. Contohnya gini. Saya pernah mengatakan. Choke point. Dimanfaatkan. Yang ngelunda siliku adalah. Ya Allah. Governmentnya gak ngerti. Choke point lu pernah ikut lah. Yang manas gak sih. Jadi. Itu. Zaman. Gini loh. Zaman Pak Harto semua menteri itu ikut lemah nas. Bahkan lemah nas dulu. Baru dipilih jadi menteri. Seratus yang ikut lemah nas. Satu yang jadi menteri. Sekarang semuanya pikir. Lo ngerti itu lemah nas gak. Choke point. Apa mas choke point. Lah ngeluh. Palak gue dalam bahasa. Ngeluh palak gue. Kalau lo gak ngerti apa choke point gitu ya. Choke point tuh begini. Di dunia ini ada. Enam selat utama. Disebut selat utama. Karena dilewati oleh Mother Vessel. Oleh trade. Kapal-kapal trade. Empat ada di Indonesia. Dua di luar Indonesia yang namanya. Terusan Panama. Terusan Suez. Yang ada di Indonesia itu adalah selat Malaka. Selat Sunda. Selat Lombok. Sama selat Makassar. Kenapa? Kalau brother adalah eksportir dari Australia. Katakanlah batubara. Mau ngirim ke Korea. Lewatnya mana? Ya sana-sana juga bro. Lewatnya selat Lombok, Makassar bener gak? Gak mungkin di luar Papua gini bisa 3-4 hari lebih lama. Gitu ya. Sekarang. Ya sorry. What you gonna do? Ini. Kita tahu di utara Indonesia. Entah itu. Jepang. Hong Kong. Korea. Taiwan. China. Itu adalah negara produsen. 20 persennya pergi ke North America. 80 persennya pergi ke Asia Barat dan Eropa. Pasti lewat Selat Malaka. Karena itu Selat Malaka satu tahun ada 100 ribu mother vessel. Gede-gede gitu ya. Oke. Saya pernah bilang. If I become president. Kasih gue satu kesempatan gue buat. Yang lewat bayar 1 dollar per metric ton. Atau 1 persen dari nilai barang. Nilai barangnya 2.000 triliun. 1 persennya adalah 200 billion dollar. Itu sama rakyatnya gak bayar pajak itu pun udah bisa. Ini crazy thing. Terus. Apa gak kita bisa lakukan? Oh nanti Amerika marah. China marah. Oke. Kita bagi deh. 60 persen Indonesia. 20 persen Cina. 20 persen Amerika. Kita bebelah. Karena dia adalah. Sheriffnya the world gitu ya. It's okay gitu ya. Nah. Sehingga kita berdaulat. Dulu. Sriwijaya. Majapahit. Hang Nadiem. Hang Tua. Itu control the choke point. Nah. Choke point adalah dimana Selat. Malakat. Terdekat antara Indonesia dengan. Ehh. Malaysia. Dan sisi dalamnya sisi Indonesia. Is it possible to do? Nah. Amerika kemarin tanggal 28 April. Minta. Choke point untuk dibuat. Pangkalan militer. Tanggal 1 Mei. Boleh cek. China bilang. Jangan dikasih. Apa jawaban Indonesia? Kami adalah negara neutral. Kami tidak berpihak. Saya bilang that stupid. Saya bilang kayak gitu. Ini adalah moment of greatness. Dengan choke point tersebut. If I were the number one person. Makanya saya bilang. Oke. Amerika. Lo mau pangkalan militer. Karena kalau di choke begini. Cina mati. Kasih 3 minggu. Cina rata. Gak bisa punya. Karena bahan bakar. Dia kan semua dari. Selat Hormuz. Saya bilang sama ini. Bargain saya sama Trump. Duduk sama semua kabinet. Saya bilang. All along. Gue kasih ini. Tapi. Tapi. Gue minta selama 5 tahun. Gak ada bunga IMF. Gue minta dolar masuk. Ini segala macam FDI. Gue minta obat-obatan. Dan virus. Bawa. Ngerti? Tapi dengan itu. Kita akan putus hubungan dengan Cina. Dan kita akan hubungan. Enggak. Jadi kasih penawaran ke Amerika. Yang Amerika gak bisa. Execute dengan cepat. Sama China bilang. Lo jangan kasih yes. Tapi seluruh. Investasi disini. Nol ya. So dua-duanya gak bisa ngambil keputusan. Dalam 1-2 bulan. Berapat. Nah keburu perang dia. Karena gini. Nah disitu. Kita punya standpoint. Ingat. Dia punya deadline adalah November. Si Amerika ini terhadap China. Jadi kalau. Brother suka main catur. Kita kadang-kadang kalah langkah. Tapi menang waktu. You dead pak. Kalau lo kalah waktu. Bener gak? Nah dengan menang itu. Kita tidak di pihak Cina. Kita tidak di pihak Amerika. Tapi dua negara nih bilang. You know the standpoint. Gitu ya. Nah. Kasih penawaran yang they cannot. Kerjakan. Tapi. Kalau sekarang. Netral. Apa yang terjadi begituin damai? Ini. Ah lu bocah yang lilu. Enggak pegang gua lu. Bener gak? Abis kita disikat sama dua-duanya. Ini yang saya mau bilang bahwa. Kalau ngerti geopolitik, geostrategi. Gini loh cara ngelola negoro gitu loh. Karena itu saya. Video saya yang baru 300 itu. Temanya jaman satu. Cara cerdas bernegara. Bernegara tuh ada tujuh. Tujuh pilarnya. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Ini kita mau ajarin masyarakat. Lemhanas. Lewat udara. Gitu loh. Ini kan artinya juga. Kalau kita bicara seperti itu kan. Artinya juga kita bisa. Dengan ada jancok poin ini. Terus dengan mereka perang. Dan kalau mereka perang dan sebagainya. Artinya kan kita punya UMKM. Juga bisa didanai. Dipodali dan sebagainya. Untuk kita seperti Cina. Iya kan? Iya kan? Sekarang kamu mendapatkan idea gitu. Bahwa ternyata kita punya. Bargain ini akhirnya oke oke oke. Jadi dua-duanya akhirnya akan. Akhirnya cok poin itu tetap kita ngontrol gitu loh. Kita maju gitu ya. Kita maju. Jadi kita ambil advantage dari adanya Covid-19 ini. Yes. Keuntungan dari Covid-19 ini. Karena kan dia juga yang punya bottomnya. Dia punya, punya, punya. Angkat dong. Button ya maksudnya. Angkat dong. Jangan tembakin ke kita bener gak? Iya. Oke. Nah. Jadi biangnya itulah yang kita. Jadi gini. Kita jangan membenci. Gini. Gimana kita membenci Amerika. Orang kita masih butuh dolarnya. Gitu loh. Ini mau kemana sih? Gak bisa. Kita benci Cina juga gak bisa. Gak bisa juga. Barang-barangnya semua aja disana juga. Nah. Jadi kita gak anti Amerika. Kita gak anti Cina. Tapi. Tapi kita ngambil keuntungan dari sana. Nah. Itu yang disebut namanya geo. Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi adalah letak geografi bangsa Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Iya. Geopolitik adalah letak geografi Indonesia untuk keuntungan politik. Lo ngerti gak memanfaatkan aset ini? Karena. Masa ide anda itu tidak pernah terdengar sama sekali dan dipikirkan kalau memang ide anda itu benar Pak? Bukan benar atau salah. Mau coba apa tidak? Jadi. Benefitnya bisa gak ada. Ke beberapa individu. Ya kita ngomong apa adanya. Makanya kita tanya. Mana NKRI mu? Mana NKRI mu? Oh saking semangatnya gue kecepatan ngomong. Gitu. Nah saya membangkitkan nasionalisme. Saya membangkitkan kesadaran bernegara. Tanpa menjelekan siapapun. Ini momennya. Dia masih punya 4 tahun lagi nih. Teman-teman yang diatas. Change. Card. Gitu loh. Cuka main Capsa. Cuka main QQ. Kadang-kadang kita. Kartu kita lagi jelek. Apa yang kita lakukan? Cocok ulang aja lah ya. Cocok ulang. Selesai Bos. Ganti Feng Shui. Wow. Wow. Oke. Tapi gini. Artinya kita setuju dalam pembicaraan yang. Ya anggap aja kalau kalian mau anggap halu-halu gitu lah. Gak apa ya. Gak apa. Bener kan? Bener kan? Iya kan? Tapi artinya. We believe and we agree. Kalau ini adalah Amerika non-Trump. Yang membuat virus Covid-19 ini. Gak ada kemungkinan lain. Ada no China? No. No China? No China. Oke. No Israel? Is it possible? Jadi gini. Bedakan Israel sama Yahudi. Yahudi ada Yahudi Ortodok. Ada Yahudi Zabatai. Dua-duanya markasnya di Amerika. Israel as a country as Israel. Adalah negara baik-baik aja. Oke. Gitu. Oke. Gitu. 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 Gitu ya. Disini lah. Ini punya agenda. Jadi yang jadi masalah tuh jangan mengeneralisir. Jadi Yahudi Oknum. Yahudi Oknum. Gitu. Nah itu masih terbelah dua. Zabatai ada di Trump. Tidak mungkin. Oh gak bisa juga. Karena kalau mereka yang melakukan juga. Ya mereka masuknya juga. Amerika-amerika juga dong endingnya dong. Iya kan? Iya. Betul. Wow. This is. Crazy. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.